Kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun itu bertemu di persidangan Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Paul Dajabar Bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama Saya jawab bukan kriminalisasi ulama Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal Bukan kriminalisasi Habib Tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda oleh Suntana Kiai betul begitu betul Siap dijadikan saksin? Siap Bagaimana kalau dia sidang? Sidang Saya berhadapan di sidang Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith Hei Kiai Mujib Apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab seri Dimana kamu mengatakan itu? Dimana-mana Sobek naon Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering Dimana? Dimana-mana Sobek naon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sebangsa setenah hari yang kami cinta Yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Kita semua sudah mendengarkan bagaimana cetarnya Sambutan atau tausiyah dari Kiai Abdul Mujib atau Kiai Acing Ini menarik Beliau menceritakan tentang bagaimana beliau digarda terdepan dengan suaranya yang lantang Dengan logika beliau yang logis Karena banyaknya permasalahan-permasalahan keis kalan-keis kalan yang terjadi Dengan Kabut Tobolowin Sekitar dua tahun silam Kiai Acing ini Kiai Abdul Mujib ini Pernah bersinggungan dengan Bahar Bin Semit di persidangan Dulu Bahar Bin Semit menyuarakan tentang ulama yang dikriminalisasikan Wah sampai ada demo Kriminalisasi ulama kan itu Menurut Kiai Acing ini Bukan kriminalisasi ulama Tetapi memang itu ulama kriminal yang ditangkap polisi Itu habib kriminal Jadi jelas Bukan pemerintah kita Bukan aparat kita itu mengkriminalisasikan ulama atau kabut Bunda Itu kan narasi yang dibangun Kabut Tobolowin Memang Kalau urusan framing narasi Kabut Tobolowin ahlinya Saudara-saudaraku semua Ngeri kan Itu bisa menghasut mempengaruhi banyak orang Sampai ada demo Kita tolak Kriminalisasi ulama Wah ngeri kan ngeri Seakan-akan aparat kita ini menangkap Atau bikin ulama-ulama kita itu menjadi kriminal Padahal Yang menjadi kriminal itu habibnya Gitu loh Habib kriminal Jadi jelas Dan negara kita negara hukum Nah seumpama siapapun orangnya ya Kalau melakukan pelanggaran hukum ya harus ditangkap gitu loh Diadili Gak bisa Terus merapela Ini salah satu Strategi Kabut Tobolowin saja untuk Lepas dari kasus hukum Terus menghasut umat Ini sebagai bukti Dan Kia Ceng Abdul Mujib juga menerangkan Kalau urusan dawir ini Nah biasa lah Paling ya seperak dua perak Kita dibohongi oleh mereka Sampai Pernah itu Kakaknya Kia Abdul Mujib itu katanya Diminta sepuluh kambing Dikasih tiga Marah-marah Ngamuk-ngamuk Tengah malam itu Mintanya itu Tengah malam Marah-marah Ngamuk-ngamuk Ya akhirnya dimasukin ke sawah Ya orang jauh Gelap Ini sawah Ini lah Ini seharusnya Menyadarkan kita semua Bahwa Omongan Kabut itu ya Sudah Menyimpang lah Banyak bohongnya lah Banyak dus Tanyalah Selama ini kita dibohongi oleh mereka Ngakunya sih Cucu Nabi Ternyata mereka tidak bisa membuktikan Dua tahun Polemik Nasab ini bergulir Gitu loh Berarti apa? Bertahun-tahun kita dibohongi oleh Kabupat Kabupat Mereka selalu mengaku sebagai Kulia Nabi Buktinya mana? Mereka tidak bisa membuktikan Saudara-saudaraku semua Apalagi Hanya bilang Kriminalisasi ulama Mereka sangat gampang Membohongi umat saja Mereka lakukan Melakukan berbagai macam Hal Memang ngeri Ngerinya disini Ini kalau kita Telusuri loh Dengan Akal waras kita Dengan Apa ya Hati nurani kita Ketulusan Otak kita Kita akan menemukan Bagaimana Mereka itu Pintar sekali Memutarbalikan fakta Padahal Aparag kita itu Menangkap Habib yang kriminal Jadi Jangan dibalik Menjadi Kriminalisasi Ulama Atau Habib Ini kan Pola-pola mereka Seperti itu Yang ditangkap Oleh aparat kita Itu adalah Habib yang kriminal Habib yang melakukan Pelanggaran hukum Saudara-saudaraku Bukan kok Aparat kita itu Atau pemerintahan kita itu Mengkriminalisasikan Ulama Ini kan Memang Pola-pola Habib Seperti itu Gitu loh Sampai terjadi Demo Berjirid-jirid kan Dulu Dengan Tema Tolak Kriminalisasi Ulama Kari itu loh Wah Teril Teril Itu Itu Makanya Ini kami salut Dengan Kiai Haji Abdul Mujib Ini Atau Kiai Aceng Wah Samangat Luar biasa Bahkan beliau Menyatakan Sebelum adanya Tesis Beliau itu sudah Beras-beras Dengan Kabut Termasuk Bahar bin sebut Memang Kalau hari ini Kita diam Kita Kita habis Habis Betul Habis Makanya Waktunya Kita Bangkit Waktunya Kita Satukan Tekad Bulatkan Tekad Kita harus Melawan Yang punya Nusantara Adalah Kita Ini amanah Yang diwariskan Oleh Allah Kepada Kita Untuk Kita Jaga Jangan Sampai Orang-orang Yang mempunyai Ambisi Besar Menguasai Nusantara Kita Biarkan Mempulak Purandakan Kita Biarkan Seenak Semau Mempulak Membalikkan Fakta Yang Ditangkap Aparat Kita Itu Habis Yang Kriminal Bukan Kriminalisasi Ulama Dibalik Oleh Mereka Dan Ini Fakta Tidak Bisa Dibantah Mereka Memang Ahli Kalau Bikin Framing Narasi Memutar Balikkan Fakta Itu Ahlinya Makanya Banyak Saudara-saudara Kami Ini Males Berurusan Dengan Mereka Karena Pintarnya Mereka Membulak Balikkan Fakta Terus Ya Buntutnya Itu Panjang Berurusan Dengan Mereka Bisa Dipersekusi Wah Pokoknya Hebo Lah Persis Kayak Gaya-gaya Priman Itu Beraninya Mereka Itu Keroyokan Wah Dema-demo Itu Keroyokan Itu Jangan Bilang Bukan Keroyokan Dema-demo Itu Keroyokan Model-model Pengecut Pecunda Ya Seperti itu Terus Yang Memprovokasi On Diam Di rumah Yang Suruh Demo Itu Jongos Ya Itulah Apa yang Disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Mujib Atau Kiai Acem Dari Bekasi Ini Menarik Mudah-mudahan Menyadarkan Kita Semua Terima kasih Tetap MKI Harga Mati Lusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih